Packagingnya lucu banget, tubenya atasnya tuh kayak bening clear gitu, bawahnya pinknya. Pilih produk yang selalu aku ambil dan selalu ada di tas aku, pasti itu lip tint yang aku suka banget. Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian lip tint-lip tint favorit aku di 2021. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus! Oke, jadi aku punya 5 lip tint yang aku lagi suka banget pake di 2021. Kayaknya dari tahun ke tahun tuh selalu deh, lip tint tuh gak pernah salah gitu. Lip product yang selalu aku ambil dan selalu ada di tas aku, pasti itu lip tint. Karena emang lip product yang life saver, dan bisa dipake buat banyak occasion. Oke, jadi ini ada 5 produknya. Ini dia lip tint-nya, jadi sebenernya beberapa lip tint-nya tuh lip tint lama juga sih. Pertama, ada Emina Magic Potion. Dan ini sebenernya bukan di 2021 doang, tapi Emina Magic Potion tuh udah jadi kesukaan aku dari pertama kali mereka launching. Tapi sekarang yang aku lagi gilain banget dan aku kesukaan banget tuh adalah salah satu warna terbarunya. Yang baru launching tuh 2019-2020, aku agak lupa. Itu 04 Sienna. Warnanya tuh super dark, dark, dark. Dia warnanya tuh kayak beri-beri, tua, gelap. Lip tint-nya Emina tahan lama banget, aku suka banget. Cuman dia emang teksturnya lebih cair gitu. Jadi buat kalian yang punya bibir kering banget, mungkin kalian harus ngelembapin dulu bibirnya pake lip balm sebelum pake lip tint ini. Karena emang lip tint yang cair buat bibir yang kering itu cenderung bikin bibir kering. Ini by the way aku gak ngurutin berdasarkan dari yang mana aku paling suka sampe yang aku paling gak suka ya. Ini aku random aja, intinya 5-5-nya aku lagi suka banget pake di tahun ini. Terus lagi itu adalah ini Second Date, juga aku udah bahas. Dia ini milky gel lip tint. Dia lebih gel daripada si Emina, cuman gak sekental itu. Buat ketahanannya, aku lebih suka Emina karena dia lebih tahan lama. Cuman varian warnanya Second Date tuh lucu-lucu dan cantik-cantik banget. Warn-warnanya tuh kayak unik, gak biasa buat sebuah lip tint. Awal-awal aku punya lip tint Second Date, aku tuh sering pakenya shade yang gallery. Cuman sekarang aku lagi sering pakenya yang nori. Merah-merah biasa juga sih. Ini by the way, yang Emina udah aku hapus. Tuh, dia warnanya kayak gitu, merah bata. Ada coklatnya, jadi cantik banget buat bibir. Aku suka banget. Terus ada dari I Am Meme. Ini aku juga lagi suka pake. Ini yang mystery. Aku tuh bingung baca shades-nya yang mana. Karena gak keliatan, guys. Tulisan belakangnya tuh Korea gitu kan. Aku tuh bingung shades-nya. Kayaknya 007 deh. Aku suka banget packaging-nya super kecil, tipis. Jadi masuk ke mana-mana gampang. Lagi-lagi dia warnanya merah. Bedanya sama yang tadi-tadi. Ini merahnya tuh kayak lebih seger gitu. Tapi tin of merahnya tuh bukan tin of orange. Tapi merahnya lebih ada pink-nya dibanding orang-nya. Dia taksurnya juga lebih gel. Gak begitu cair. Gelnya mirip-mirip sama wiki gel lip tint-nya sih Second Date. Terus selanjutnya aku juga lagi suka banget-banget-banget adalah Ini dari merk apa namanya Juicypeng Sparkling Tint. Ini yang shades RD 001. Aku suka banget pertama sama warnanya. Merah keunguan. Super cantik. Warnanya gak tebal. Tipis-tipis. Tapi di bibir bagus banget hasilnya. Sudah finish itu kayak satin tuh glossy gitu. Jadi cantik banget. Natural banget hasilnya. Setahanannya dia gak begitu setahan itu sih. Cuman finish dan warnanya aku suka banget. Terus yang terakhir aku lagi suka banget-banget adalah Ini dari Nacific. Ini yang Glossy Mood Lip Tint. Glossy Mood Lip Tint. Dari namanya Ju udah ketahuan kok ini finishnya glossy. Jadi kayak Lip Tint kan selalu jadi lip product yang selalu ada gitu di tas aku. Dan selalu aku andalkan. Cuman dari sejak 2020-2019 akhir deh kayaknya. Aku tuh lagi gila banget juga pake berbau lip gloss atau lip oil. Pokoknya yang finishnya tuh kayak cemerlap-cemerlap di bibir. Karena bikin bibir tuh kelihatan kayak sehat dan cantik banget. Jadi aku seneng banget gitu ada Lip Tint yang finishnya glossy. Kayak lucu gitu loh. Lip Tint kan cenderung tahan lama di bibir kan. Kalau finishnya dari awal udah matte tuh kelihatannya kayak pas ending-endingan sisa tintnya gitu. Kayak merah-merah kering gitu kan bibirnya. Tapi kalau misalnya dari awal finishnya udah glossy kayak gini. Jadinya dia juga ikut ada melembabkannya juga. Nah ini juga mengandung oil. Nanti aku jelasin buat detailnya. Itu jadi kayak walaupun glossnya udah hilang pun. Warna tintnya yang ngisah di bibir tuh gak kelihatan kayak peci-peci yang luka-luka garis-garis. Membuat tampilan bibir kita jadi jelek gitu loh. Mereka tuh punya 5 warna. Cuman yang paling aku suka banget tuh yang C-H03. Yang Apple Romance. Nanti aku tunjukin aja ke kalian 5-5 warnanya kayak apa. Karena warnanya juga cantik-cantik banget varian warnanya. Ini aku juga mau tunjukin ke kalian packagingnya. Packagingnya lucu banget. Tubenya atasnya tuh kayak bening clear gitu. Bawahnya pinknya. Pingsi Natific. Aplikatornya pun enak banget buat nge-aplikasiin bibirnya. Dia ujungnya lancip. Jadi juga emang gampang buat ngejangkau ujung-ujung bibir. Aku bakal liatin 5 C-H-nya. Di tangan aku juga di mulut aku. Aku bakal liatin 5 C-H-nya. Terima kasih telah menonton! 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 glossnya udah hilang dan udah lama dipakeinnya itu karena ini tuh mengandung oil, oilnya tuh namanya squalene oil jadi bikin bibirnya tuh keliatan lebih lembab dan kerasa juga lebih lembab, dan keliatannya juga sehat seharian, tapi ini gak ada rasa lengket sama sekali walaupun dia ada oilnya udah bener, ya kayak lip tint pada dasarnya yang enteng-enteng enak gitu loh guys terus aku mau nunjukin ke kalian aku abis ngetes lip tint ini, kayak gimana hasilnya kalau misalnya aku tap pake tisu, karena kan ini finishnya glossy gitu kan lip tintnya masih bener-bener glossy banget, aku tap pake tisu aku aku gituin warnanya emang keangkat beberapa dan glossnya juga keangkat, cuman setelah udah di tap pun, bibirnya masih keliatan kayak satin finish, warnanya dong masih ada banget cantik banget, ini di ombre pun cantik banget, ini aku tunjukin ombre lips idea dari aku aku pakein warna yang 05 buat di luarnya dan 03 yang di dalamnya, hasilnya juga cantik banget bikin kayak keliatan looknya tuh seger gitu loh guys oke guys, jadi itu dia tadi 5 produk lip tint yang aku lagi suka banget di 2001 ini please kalian spill dong apa lip tint yang kalian lagi suka banget pake di 2021 ini atau dari 2020 sepatutnya aku belum cobain dan aku jadi kepo pengen cobain juga karena aku pecinta koleksi lip tint video ini bermanfaat dan membantu kalian kalau misalkan suka jangan lupa like subscribe dan juga share ke temen-temen kalian video terbaru aku see you on next video bye bye